Ketua MPR RI Bambang Susatio meminta TNI dan Polri untuk segera mengejar anggota kelompok kriminal bersenjata yang melakukan penembakan terhadap prajurit di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Bamsud mengecam aksi penembakan KKB tersebut, kemudian meminta agar TNI-Polri melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap KKB. Meminta aparat kepolisian yang dibantu Satuan TNI untuk segera melakukan pengejaran dan mempersempit ruang gerak pelaku penembakan, serta melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap KKB, kata Bamsud di Jakarta, Jumat. Ia juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bersikap tegas dalam menghadapi permasalahan KKB yang terus mengulangi aksinya hingga menimbulkan korban. Dan meresahkan serta mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat setempat, ucapnya. Selain itu, dia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengidentifikasi persoalan dan mengkaji secara mendalam penyebab konflik di Papua sehingga akar permasalahan dapat dibenahi serta ditemukan solusi penyelesaian yang tepat dari hulu ke hilir. Ketua MPR RI ini meminta semua pemangku kepentingan terkait bersama-sama menyusun langkah perubahan yang strategis dalam menghadapi KKB di Papua. Baik melalui pendekatan kolaboratif maupun holistik, khususnya dalam menjaga dan meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat Papua, kata dia. Ketua MPR RI Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia